Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Bri Bumi Bandung dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman menikmati suasana musim dingin atau winter di negara Swiss atau Switzerland kecantikan musim dingin ini mempunyai karisma tersendiri apalagi negara Swiss terkenal dengan keindahan alamnya maka di masa tua saya, saya pun sangat senang mendekatkan diri saya kepada alam sehingga saya bisa merasakan betapa agungnya pencipta alam semesta ini suasana beku minus 11 derajat di bawah 0 hari ini namun matahari bersinar walaupun tetap dingin sekali saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di pegunungan Alpen daerah ini bernama Lenserhide yang kita bisa menempuhnya kalau dari airport, international airport di kota Suri maka sekitar 2 jam dengan berkendaraan setelah itu kita pun harus menaiki lift atau sese lift ya kabel kar seperti itu untuk naik ke atas sini dan spektakuler pemandangannya seperti yang teman-teman lihat semua walaupun di puncak pegunungan namun kalau di negara Swiss fasilitas untuk pengunjung atau siapapun yang mengunjungnya sudah disediakan dengan sangat baik teman-teman bisa melihat di sini ada jalan aspal bahkan ini di ketinggian sekitar 1.900 meter di atas permukaan laut jadi memang ke puncak gunung sekalipun fasilitas jalan di negara Swiss kita bisa merasakannya dengan nyaman sekali yang membuat saya terposona pun selain keindahan dan kecantikan alamnya saya merasakan kalau pemerintah negara ini sangat memperhatikan kenyamanan bagi masyarakat atau pengunjung yang menyukai berjalan-jalan di atas gunung jadi jalan aspalnya pun yang tadinya tertutup salju tebal maka khusus untuk pejalan kaki itu saljunya ada yang membersihkan bahkan teman-teman di puncak gunung seperti ini pun ada restoran sehingga kita bisa makan atau minum sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya nah seperti sahabat lihat banyak juga orang-orang lain yang hanya berjalan kaki di tempat ini selain menggerakkan tubuhnya untuk kesehatan juga yang saya rasakan saya lebih bersyukur dengan ciptaan yang maha kuasa ini semakin diri kita mendekatkan diri kepada alam maka kita akan lebih merasakan betapa Tuhan yang maha besar sudah menciptakan keindahan alam ini untuk manusia dan kita harus menjaganya tentu saja jika ada komen atau saran bahkan pendapat dari teman-teman teman-teman mengenai video yang saya sajikan ini jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar yang sudah disediakan dan teman-teman langit biru puncak gunung putih dengan salju sementara pepohonan pun seperti di dalam gambar lukisan tertutup oleh salju-salju yang membeku nah kalau untuk berjalan-jalan di sini diperlukan sekali baju yang baik dan sepatu yang baik agar kita tidak kedinginan banyak sekali tempat-tempat cantik yang bisa kita kunjungi di negara Switzerland ini memang selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini saya bisa mengatakan hampir ke setiap sudut kemana kita pergi kita akan selalu disajikan dengan kecantikan alamnya kebersihan desanya kejernihan air sungai ataupun air danau jadi memang kalau fasilitas kebersihan di negara ini tidak usah diragukan lagi bahkan patut untuk dicontoh kalau kalian ada yang tidak percaya semoga kalian bisa cepat mengunjungi negara Switzerland dan bisa membuktikannya sendiri tentu saja di tempat ini pun kita bisa bermain ski atau snowboard saya melihat di depan sana pun banyak yang melakukan main ski dan masih banyak tempat-tempat lainnya yang mempunyai fasilitas untuk bermain ski tentunya demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini semoga kalian terhibur dan menambah wawasan saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.